Yo, Halo semuanya, selamat datang kembali di Roblox Car Driving Indonesia dan di video kali ini saya akan mencoba salah satu mobil yang bisa dibilang ini adalah mobil yang paling jarang dipakai bahkan saya belum pernah melihat ada player yang memakai kendaraan ini atau membeli kendaraan ini yaitu adalah salah satu mobil Tokoma Avanza Panel V jadi bisa kita lihat bedanya dengan Tokoma Avanza atau Tokoma Veloz ya bisa kita lihat disini dia Blind Fan ya artinya dia ini dikursuskan untuk barang biasanya jadi kursinya itu hanya ada dua di depan biasanya ya tetapi ini dia memiliki empat kursi enggak, satu, dua, tiga, empat, ya empat ya belakang enggak ada jadi empat kursi, empat penumpang yang bisa dibawa oleh mobil ini gitu untuk velenya dia seperti biasa ya karena ini adalah mobil barang peruntukannya dia menggunakan vel kaleng di empat sisinya dan tanpa wiper belakang tanpa defogger, eh defogger atau apa sih? belakang ya defogger dan ya seperti ini basic sekali plastiknya ya tapi ini setelahnya satu cat sama body ya ini warnanya ya belum plastik sih plastik cuma bawahnya aja dan ya ini basic sekali tanpa fog lamp cuma headlamp doang ya dan lampu kecil belum ada fog lamp dan yap sampai basic ya saya tahu sih kenapa orang-orang jarang beli kenapa player card driving Indonesia ini jarang membeli mobil ini karena ya tampilannya kurang estetik kurang menarik ya oke lah langsung aja kita coba untuk performanya karena mobil ini saya beli dengan harga sangat murah yaitu di harga Rp 89 jutaan ya kalau nggak salah itu di Bekasi dan itu dia cuma 90 HP tadi kalau tidak salah ya oke kalian bisa lihat fullnya masih 100 ini baru saya beli dan langsung aja kita coba untuk akselerasi 0 ke 100 nya itu tadi adalah akselerasi ya dari 0 ke 100 ini mobil bukan buat balap-balap sih ya untuk ngangkut barang aja sebenarnya ekspedisi silampe itu bisa menyediakan mobil ini ya karena ini lumayan loh grand mag versi grand mag versi itu dan su kalau ini avanza versi tokoma gitu kan tapi oke lah mungkin karena ini nggak tahu apakah ini sebenarnya kendaraan untuk uji coba ya saya kurang tahu juga tapi ya nyatanya begitu ya player di card driving Indonesia ini nggak saya jarang sekali ada yang lihat saya jarang sekali lihat player yang pakai ini mobil gitu dan sekarang kita akan coba untuk top speed dari kendaraan ini apakah sama dengan tokoma avanza yang lainnya ya yang tipe E tipe G langsung aja kita coba untuk top speed dari kendaraan ini ya bisa kita lihat top speednya ada di angka 171 km per jam itu pun sedikit ini ya sedikit berusaha jadi kalian harus jalannya lurus dan ya mungkin bisa dibantu dengan sedikit jalanan turun gini ya jalanan turun turunnya sedikit sih nggak banyak nggak kayak di puncak oke jadi kesimpulannya apakah mobil ini worth it? tergantung apakah kalian membeli mobil ini tidak terpaksa ya atau kalian membeli dengan suka-suka cuma buat karmid ya kan semisal ada karmid dengan mobil yang mengharuskan tokoma avanza dengan blind van ya mobil ini cocok sih tapi buat kalian yang ingin membeli hanya untuk ya sebagai daily driver sepertinya mobil ini kurang cocok untuk kalian karena ya seperti yang bisa kita lihat karena mobil ini tampilannya kurang menarik menurut saya top speednya 171 km per jam ya sama sih dengan tokoma avanza yang lainnya tapi dengan top speed yang sama kalian bisa mendapatkan tampilan yang lebih bagus daripada mobil ini gitu oke terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini gak akhir review yang gak 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 niat ini review yang gak salah-salah ini sampai jumpa di video yang berikutnya terima kasih telah menonton video ini terima kasih telah menonton video ini terima kasih telah menonton video ini jumpa di video ini selamat menonton video ini